Intro Rapat Koordinasi Lintas Sektoral terkait Operasi Lilin 2023 Tim gabungan di Treskrimumpol Daryal dan Tores Kampar sikat sindikat praplok presenti. Berdali terdesak tagian cicilan kendaraan, lelaki ini nekat lakukan berbagai aksi kriminal. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Jumat 8 Desember 2023. Selain tiga berita utama tadi, selama satu jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Bribda Tamara, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Intro Menjelang agenda Natal dan Tahun Balu 2023-2024, Polri mengadakan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral yang diikuti oleh beberapa kementerian serta instansi terkait. Rakor ini digelar untuk membahas pola pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru. Dalam rangka mengamankan kegiatan perayaan Natal dan Tahun Baru, Kepolisian Republik Indonesia melaksanakan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Lilin 2023-2024. Rapat yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, turut dihadiri oleh sejumlah kementerian dan instansi terkait. Rapat koordinasi ini dilaksanakan di Ballroom Hotel Bidara Pancoran, Jakarta Selatan dengan agenda pemaparan materi dari tiap instansi terkait serta kesiapan mereka dalam menghadapi agenda Natal dan Tahun Baru 2023-2024. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, pengamanan perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 harus dipersiapkan dari sekarang, sehingga pelayanan maksimal dapat diberikan kepada masyarakat. Baru saja kita bersama-sama melapakan rapat koordinasi lintas sektoral dalam menghadapi persiapan rangkaian kegiatan Nataru, Natal dan Tahun Baru, di mana diprediksi dari Kementerian Perhubungan akan ada peningkatan terkait dengan arus mudik dan arus balik. Di sisi lain juga tentunya akan ada kegiatan perayaan Natal di tanggal 25 Desember yang juga harus kita amankan. Dan kemudian nanti di akhir tahun akan terjadi kegiatan masyarakat yang akan melaksana perayaan air 20 tahun. Dan itu semua menjadi satu rangkaian kegiatan yang harus kita amankan, harus kita berikan pelayanan sehingga seluruh aktivitas kegiatan masyarakat pada saat kegiatan Nataru, semuanya bisa berjalan dengan baik. Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Lilin 2023 turut dihadiri oleh sejumlah kementerian dan instansi terkait serta sejumlah pejabat utama Polri. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan prediksi mudik masyarakat saat Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 meningkat sebanyak 43 persen dibandingkan tahun lalu. Rata-rata tujuan mudik adalah untuk berlibur sehingga diharapkan para kapolda bisa memberikan atensi terkait hal ini. Oleh kami dan beberapa lembaga yang kredibel sehingga menghasilkan satu survei yang naik 43 persen dari tahun yang lalu yaitu 107 juta. Beberapa data-data yang mungkin perlu kita lakukan secara cermat adalah kepergian pemudik ini adalah untuk liburan. Jadi 45 persen. Nah oleh karanya memang ada konsentrasi yang terjadi terutama di Jogja dan sekitarnya yang menjadi tujuan utama berarti nanti pergerakan-pergerakan darat itu akan menuju arah situ. Yang kedua adalah tentu Bali. Nah kalau darat kita memang cukup memiliki memiliki pengalaman untuk meminiti si Bali dengan kontraflow dan sebagainya. Tetapi tahun ini mungkin yang akan harus menjadi perhatian khusus adalah dari Ketapang ke Gilimanuk. Di situ akan menjadi suatu lonjakan yang besar. Lekarnya saya minta kepada stakeholder memberikan satu dukungan para kapal da juga memberikan atensi pada tempat-tempat itu. Rapat koordinasi ini diharapkan agenda Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 dapat berjalan dengan aman, tertib, dan terkendali. Dari Jakarta, Jelang Tita Baskara, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka pengamanan perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 Polri membentuk suatu operasi kepolisian dengan Sandi Operasi Lilin 2023-2024. Dalam pemaparannya di dalam rakor lintas sektoral Operasi Lilin 2023 Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Operasi Lilin 2023 mengerahkan lebih dari 127.000 personil TNI Polri. Beberapa kegiatan tersebut khusus untuk Nataru kita melaksanakan kegiatan dengan Sandi Operasi Lilin 2023 di mana penanggung jawabnya adalah Kaopsusnya, Kakor Lantas, kemudian wakilnya ada dua, Kakor Sabara dan Kakor Polair. Kemudian ada tujuh Satgas, mulai dari preemptive, preventive, kamset Linyar Lantas, kemudian menegang hukum, tindak sampai dengan Kak Satgas Banop. Operasi kali ini termasuk operasi besar karena melibatkan 127.843 personil di mana di dalamnya terdiri dari TNI Polri ada 82.432 personil dan 45.411 personil dari gabungan seluruh stakeholder yang terlibat. Jadi ini operasi yang melibatkan personil dalam jumlah besar. Kemudian operasi ini sendiri kita laksanakan mulai dari tanggal 22 Desember dan berakhir 2 Januari. Namun mulai dari tanggal 18 akan dilaksanakan lat praop, kemudian TFG pada tanggal 20 dan apel kelahirkan pasukan pada tanggal 21 Desember. Ini adalah persiapan-persiapan yang harus disesuaikan oleh rekan-rekan. Kemudian juga beberapa potensi yang harus kita waspadai. Puncak arus mudik 1, kemudian hari Natal itu sendiri, kemudian puncak arus balik 2 tanggal 26 dan 27, dan puncak arus mudik 2 tanggal 29 dan 30 Desember tahun baru. Ini semua kegiatan akan berlangsung mulai dari masyarakat yang merayakan akhir tahun, kegiatan ibadah, kemudian tempat-tempat hiburan dan tempat wisata yang tentunya semangat menjadi bagian yang harus kita amankan. Untuk sasaran dan target operasi, saya kira rekan-rekan sudah terbiasa. Ada empat sasaran, terdiri dari orang, baik tokoh agama, pastor, pendeta, maupun masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan tahun baru, kemudian kegiatan-kegiatan yang memang selalu ada di akhir tahun, termasuk juga pengamanan terhadap transformasi, dan juga peredaran dari handa, sentri, sajam, miras, dan narkoba yang biasanya ini angkanya meningkat pada saat akhir tahun. Dan ini juga betul-betul harus kita amankan, hal-hal yang bisa membahayakan keselamatan masyarakat. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali. Terima kasih.